Langsung saja pemerintah kami juga ajak Anda untuk melihat langsung seperti apa TKP pembunuhan Vida dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat. Dari poter Riki Harhab serta jaduk kamera kewal Joseph di sana. Riki, selamat siang. Bisa digamarkan kepada pemerintah seperti apa TKP pembunuhan Vida yang khususnya ini sempat kembali mencuat ke publik bahkan setelah film ini kemudian beredar. Agung kondisi TKP-nya sore kemalam hari cenderung sepi. Tetapi kalau untuk siang hari ini memang terlihat seperti normal, seperti biasa. Kalau bisa kami gambarkan Agung, di belakang saya di ujung Gang Bakti 1 ini adalah jalan perjuangan. Jalan di mana menjadi kronologi awal ketika Vina dan juga Eki menggunakan sepeda motor dan juga dilempari oleh sebelah anggota Gang Motor. Setelah kemudian Eki dan juga Vina dilempari oleh batu, kemudian Eki dan Vina dibawa dari jalan perjuangan kemudian melewati Gang Bakti di tempat saya saat ini. Kemudian kemudian disinilah di mana lokasi tempat di mana Vina dan juga Eki dilakukan pembantaian dan juga diperkosa oleh sebelah anggota Gang Motor tersebut Agung. Kalau bisa kami gambarkan Agung, kondisinya seperti ini, ini adalah pertemuan antara dua gedung sehingga memang cukup tinggi dan cukup sunyi ditambah dengan beberapa pepohonan dan juga tanaman-tanaman perkebunan milik warga menambah suasana sunyi dan sepi pada kejadian malam hari tersebut. Kalau bisa kami gambarkan juga Agung, disinilah kondisinya di mana saat itu ketika Eki dan juga Vina dianiaya oleh sebelah anggota Gang Motor, kemudian juga diperkosa di TKP pertama ini. Memang dengan suasana seperti ini, apalagi pada malam hari tentu tidak ada saksi mata yang melihat waktu itu, kami juga bertanya ke sejumlah warga yang berada di sekitaran sini. Dari mereka tidak ada yang melihat karena memang kondisinya sangat sunyi. Bahkan ketika selesai habis maghrib saja, kondisi di sekitaran TKP ini sangat sunyi dan sepi. Apalagi kejadian pada 8 tahun yang lalu, pada tahun 2016 yang lalu, ini terjadi pada malam menuju ke dini hari. Sehingga memang tidak ada saksi mata yang melihat, ditambah kondisi TKP yang cukup sepi, sehingga aktivitas apapun yang dilakukan di sini, ini tidak akan bisa terlihat oleh aktivitas warga yang berada di dalam perjuangan tadi. Sehingga mau tidak mau peristiwa tersebut terjadi, dan Vina, dan juga Eki, kemudian juga dianiaya dan diperkosa di lokasi ini. Kemudian setelah dianiaya, Riki, 8 tahun berselang begitu setelah kejadian, jadi kan 2016, karena sudah 2024, 8 tahun berselang. Apakah sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lokasi berdasarkan keterangan warga seperti apa Riki? Kalau dari keterangan yang kami peroleh dari warga di sekitaran sini, sebenarnya tidak jauh berbeda Agung. Ini hanyalah seperti perkebunan kosong, tanah kosong yang seringkali digunakan oleh warga untuk kemudian bercocok tanam. Karena memang kondisinya ini lahan kosong, kemudian yang cukup membuat sunyi dan juga senyap, ini adalah pertemuan dua gedung yang cukup tinggi. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, aktivitas apapun yang dilakukan di sini, sepertinya tidak akan terlihat dan juga terdengar oleh aktivitas warga yang berada di luar sana, apalagi pada malam hari. Dan sepertinya kalau informasi yang kami terima dari keterangan yang disampaikan oleh warga sekitaran sini, tidak jauh berbeda kondisinya dibandingkan dengan 8 tahun yang lalu. Ini lahan kosong yang kerap sekali digunakan untuk warga bercocok tanam. Kalau tadi Anda bilang ini adalah lahan kosong di antara dua bangunan, tapi kami sempat melihat di depan Anda, itu ada jalur atau jalanan besar. Berapa jarak dari jalan utama hingga ke titik ini? Di jalan utama kami lihat masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ya, benar sekali Agung. Kalau bisa kami gambarkan, dari jalan perjuangan tadi, tepatnya di SMP 11, menuju ke lokasi TKP ini, kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter. Jaraknya antara jalan perjuangan menuju ke TKP ini. Hanya saja memang di sepanjang gang bakti, ini tidak ada permukiman warga ataupun rumah penduduk sekitar. Yang ini membuat terkesannya cukup sepi dan juga sunyi Agung. Sehingga apalagi kalau menuju ke arah sana, di sebelah kiri saya, gang bakti lurus ke arah sana, ini sudah memasuki perkebunan warga. Sehingga sangat sepi maksud kami untuk kondisinya pada momen tersebut, Agung. Jadi meskipun jaraknya hanya 50, kurang lebih 50 meter dari jalur jalan utama, tempat di mana cukup banyak kendaraan melintas, kenyataannya di lokasi tetap sepi, bahkan sulit sekali teridentifikasi jika ada aktivitas-aktivitas berarti di area perkebunan ini. Anda barangkali sudah sempat berdiskusi atau mungkin juga melakukan audiensi dengan warga sekitar? Apakah ada informasi soal sosok Peggy ini? Peggy yang menjadi salah satu pelaku yang buron ini? Ya Agung, kita tahu kasusnya lama, sudah 8 tahun yang lalu. Tetapi masih ada 3 DPO lagi yang belum bisa tertangkap oleh pihak kepolisian. Sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Kami tadi juga sempat menanyakan ke sejumlah warga di sini apakah mengetahui identitas dari Dhani, Andi, dan juga Peggy. Ada 3 DPO yang saat ini belum bisa diketahui identitas dan keberadaannya. Tetapi dari warga di sini Agung tidak sama sekali mengetahui. Mereka tahu karena memang DPO tersebut sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Tetapi bagaimana ciri-cirinya, kemudian juga bagaimana bentuknya segala macam, mereka tidak mengetahui sama sekali Agung. Karena memang dari Polda Jawa Barat sendiri tidak merilis secara detail berupa sketsa ataupun foto yang bisa mempermudah warga untuk mengetahui DPO tersebut. Hal tersebutlah kemudian mempersulit warga di sini. Apalagi identitas dari DPO tersebut hanya berupa nama pendek saja, tidak ada nama panjang, yang bisa mempermudah kemudian untuk warga mengetahui. Hal ini juga kami coba konfirmasi Agung dengan Kepala Desa Banjarwangun, tempat di mana 3 DPO ini alamatnya disematkan ke Desa Banjarwinangun. Kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut dengan Kepala Desa bernama Sulaiman. Tetapi sayang sekali hingga saat ini ketika on air ini berlangsung, dari Kepala Desa belum memberikan keterangan resmi kepada kami, perihal benar atau tidaknya ada warga buronan DPO yang tinggal di desanya. Dan kami juga nanti masih akan terus mengejar konfirmasi dengan Kepala Desa tersebut. Tetapi warga di sekitar TKP tidak ada yang mengetahui identitas dari DPO ini Agung. Riki, kami lihat begitu dari berbagai platform, film Vina sebelum tujuh hari ini juga kan menjadi kontroversi. Begitu banyak pihak yang kemudian memperbincangkan film ini. Termasuk juga mereka yang penasaran di mana sebetulnya lokasi kejadian. Karena di film disebutkan, banyak menyebutkan bahwa film ini menggunakan TKP asli, lokasi tempat kejadian asli. Setelah ini kemudian muncul ke permukaan, tempat yang tadi Anda bilang sepi ini, kami lihat di belakang Anda cukup banyak warga yang melintas di belakang Anda. Apakah mereka adalah warga-warga pada umumnya yang justru memang sekarang kemudian jadi berdatangan ke lokasi untuk melihat TKP? Benarkah lokasi TKP ini kemudian sekarang jadi ramai dikunjungi warga? Kalau dari pantauan kami benar demikian agung, karena dari siang hari tadi sampai dengan saat ini kami ketika menuju ke TKP, memang ada saja sejumlah warga yang datang untuk kemudian penasaran di mana sebenarnya lokasi pembantaian dan juga pemerkosan yang dilakukan sebelah anggota geng motor terhadap Vina. Ada memang kalau kami lihat dari hasil pengamatan kami dan juga keterangan yang disampaikan oleh warga yang datang di sini, mereka sebenarnya warga Cirebon sekitar yang sebenarnya sudah mengetahui informasi ini sebelumnya, tetapi belum mengetahui secara detail di mana lokasi TKP pembantaian tersebut, sehingga dengan munculnya informasi ini masih di media, kemudian mereka penasaran untuk kemudian datang ke sini. Tidak hanya di TKP ini saja agung, di makam tempat di mana Vina dimakamkan juga sempat dikunjungi banyak oleh masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kemudian kronologi, kemudian tempat lokasi Vina dimakamkan agung. Baik, terima kasih kalau begitu Riki sudah mengajak kami termasuk di Pemilisa BTV, begitu untuk melihat lebih dekat terkait TKP ini, betapa sulitnya kemudian itu teridentifikasi. Terima kasih, selamat kembali bertugas Riki.